Kalo bisa cerminnya dipindahin kak Karena pamali kalo ditaruh depan kasur Gak boleh nempel juga tuh kasur ke dinding Nanti jomblo kata Feng Shui sih gitu Guys kalian masih inget gak sih komen-komen itu Sampai akhirnya aku tetap ulang kamar aku berkali-kali Aku pindahin kasurnya di tengah-tengah Dan liatin kamar aku jadi super sempit banget Karena ngikutin kata-kata kalian Aku jadi takut jomblo karena naruh kasur di pojokan Akhirnya waktu itu aku minta pendapat kalian Dan banyak yang bilang itu tuh gak bener Dia yang bilang kalo itu cuma mitos Dan sekarang dia udah nikah Tapi ada juga yang ikut parno katanya Pantesan aku jomblo Kita tau kalo jodoh itu di tangan Allah Bukan karena kasur di pojokan Karena banyak yang ngasih pendapat Jomblo sama kasur nempel ke dinding tuh gak ada Sama sekali kaitannya Jadi ini aku balikin lagi kasur aku Ke posisi semula nempel ke dinding Dan semoga abis ini gak ada komen yang aneh-aneh lagi Karena jujur ngikutin kata-kata kalian tuh Bikin aku capek dan juga bikin aku parno guys Bikin aku